Yo what's up teman-teman, baik lagi di game Tokyo Gold Oke, gue baru aja dapetin akun baru dari teman Nanti kita bakalan coba lihat karakter apa aja yang udah didapat Kemudian gue bakalan bahas juga Satu karakter yang banyak diperbincangkan di chat global Mungkin sehari dua hari rilis ya Yaitu Uta Tapi emang sih Uta ini gue lihat skillnya Dia bagus banget bisa meningkatkan stat untuk semua tim Kemudian kalau gak salah juga Bisa ngebikin karakter yang lain itu cepat bintang 3 Waktu itu teman gue pernah dapet Tapi gue cuma denger kabarnya doang Karena gue sendiri masih belum pernah ngerasain pake Uta Sekarang di akun ini Mumpung ada Uta Nanti kita bakalan coba ngetes langsung di PvP Arena Tapi sebelum itu kita coba lihat-lihat dulu karakter yang udah ada di akun ini Ken Kaneki Sepertinya Ken Kaneki ini lebih susah didapat duplikatnya ketimbang karakter yang lain Kemudian Kisho Arima Ini dari banner limited juga ya Udah bintang 3 Kemudian Rizeh Kamishiro Ini bagus banget juga Entah apakah ini cuma didapat dari top up doang Atau dari gacha juga dapet Kemudian Uta My name is Uta Yang lainnya Masih belum ada bintang sama sekali Tapi yang terpenting DPS udah mantep banget Kemudian support juga ada Sisanya mungkin Ya tinggal nimbun doang sih ya Coba kita lihat banner gachanya 40 Oh tapi mungkin ini udah perputaran keberapa kalinya Ngelihat dari karakter yang udah ada bintang itu banyak banget ya Diamond ada 300 Jangan kita gunakan dulu Oke sekarang kita bakalan coba bahas Uta Increase your world team Skill level Oh ini ya Mungkin yang dimaksud bikin Rekan team kita itu Jadi cepat bintang 3 Yang dimaksud teman gue waktu itu Increase basic stat of all allied characters 9% selama 2 turn Ini bagus banget Meningkatkan basic stat Semua teman kita 9% Selama 2 ronde Dan 2 ronde itu asli lama banget Kemudian kalau bintang 4 Naiknya 10% Kalau bintang 6 10% juga Tapi ada tambahan lagi They gain an extra 5% energi Kalau energi di game ini tuh Fungsinya sebagai apa ya Kemudian kita lihat dulu Skill pasif When you are the only character left on your side Ketika kamu Ketika cuma kamu Yang ada di Line up ya Your skill will replace by Damage to target Equal 180% Attack skill level Itu biasa aja Skill pasif yang pertama Kemudian skill pasif yang kedua Attack relate stat boost At the start of your turn Enhance attack relate stats Of your character 4% If you have not taken damage in the last turn Max use 4 Maksudnya max use 4 Sampai nge stack 4 kah Di awal giliranmu Meningkatkan statistik Your character Karaktermu Sebesar 4% Jika kamu belum menerima kerusakan Pada giliran terakhir Maksimal penggunaan 4 Oh ini meningkatkan Stat attack 4% Kemudian skill level up Level up random skill of your team When a battle begins Oh Ini juga ya Meningkatkan random skill Untuk teman kita Ketika battle dimulai Kebuka pada saat limit level 6 Kemudian limit level 9 Power burst enhancement Gaining power burst Increase random skill level Increase random skill level Hampir sama Ini spesialis bikin Teman kita jadi cepet Bintang 3 Dan gak cuma itu doang Yang bikin dia jadi Perbincangan waktu itu Karena dia bisa meningkatkan Basic attack semua teman Gak milih-milih Anjir Peningkatannya juga Tinggi banget ya 9% Itu baru Level 1 nya Maksudnya masih belum ada bintang ya Udah 9% Dan sekarang kita bakalan coba Tes battle pvp Gue pengen ngelihat Skill dari utah Kalau bintang 1 Bintang 2 Dan juga bintang 3 Oke CP musuh Kayaknya di bawah kita Jauh banget ya 44.000 Kalau gak salah lihat Barusan Nah Gak enaknya Battle pvp di game ini tuh Sumpah ngeselin banget Kadang kita ketemu musuhnya itu Gak sesuai dengan CP kita ya Itu gak enaknya sih Oke disini ada utah Berhubung musuhnya CP nya jauh banget ya Kita bakalan coba Ngumpulin utah dulu Paling gak bisa Bintang 2 Nah seperti ini Biar musuhnya gak cepet mati ya Minimal utah itu Bintang 2 teman-teman Biar dia bisa bikin Line up kita tuh Jadi bintang 3 ya Yang ada 2 duplikat Langsung jadi bintang 3 Dan yang cuma ada 1 doang Bisa jadi bintang 2 Anjir Ini kenceng juga nih Buff nya Nih ya Contoh ya Kita masukin ini Kemudian Ini kita masukin Ini kita masukin Nah setelah utah Dia ngeluarin skill Ini bakal langsung Jadi bintang 3 semua Dan kalau gak salah juga Yang dibawah kayak gini Ini bakal jadi bintang 3 Karena ada 2 biji Ini juga bakal jadi bintang 3 Karena ada 2 biji Atau cuma jadi bintang 2 doang Oke kita bakalan coba ngeliat ya Ini kosongin aja Nih dia nge skill Langsung jadi bintang 3 Oh ternyata yang di bagian bawah Gak jadi bintang 3 ya Kecuali mungkin Utah yang gue masukin di line up Yang udah gue keluarin Bintang 3 Mungkin bakal langsung jadi bintang 3 juga Yang di bagian bawah sini Kagunya attack Berarti tetep ya Kalau utahnya cuma bintang 2 Ini minimal bintang 2 semua Baru langsung jadi bintang 3 Seperti ini contoh Ini kita keluarin aja Karena setelah utah kita kumpulin Susah Bakal agak susah Mau ngumpulin utah lagi teman-teman Dan ini musuhnya udah abis Jadi minimal harus bintang 2 Kalau mau ngeluarin si utah Oke coba kita Battle lagi Semoga aja ketemu musuhnya Gak yang terlalu jauh CP nya Soalnya CP disini Menentukan banget ya Kalah CP kita kalah speed Kemudian kita juga kalah stat Itu pengaruhnya banyak banget Oke kita menang speed Siapa yang bakalan kita serang duluan ya Hmm mungkin ini aja Yang bakalan kita serang duluan Utah masih belum ada Jadi nunggu utah keluar dulu Eh Barusan gue niatnya kayaknya jarang ini dah Tapi lumayan dah Yang ini terkena efek weak Semoga aja bisa bikin utah jadi bintang 3 langsung ya Oh ini agak bahaya musuhnya Karena punya gue Udah kena efek weak Aduh utah yang kena lagi Ini juga kena Ini juga kena Aduh Parah 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 Oke kita main sabar dulu temen temen Ini kita bunuh aja dulu mungkin ya Soalnya agak mengganggu dia Fokusin bunuh satu-satu dulu Oke nice Musuhnya pake kombo Wic Semua hero gue udah Terkena efek weak ntar lagi Kecuali utah ya Tuh Karena efek weak Kampret sekali anda Ini jangan please Anjir Oke Sabar dulu Sabar dulu Mamam kau ini ya Jangan keluarin utah terlebih dahulu Aduh Ya jangan keluarin utah terlebih dahulu ya Boom Nice Mati kau ya Nice Untung aja tiwas dia Aduh Utahnya belum keluar Tadi gue mau ngeluarin utah Cuman Yang di bawah sini Aduh iya ya Mikirnya tadi gue Mau dijadiin bintang 2 dulu Baru mau ngeluarin utah ya kan Ternyata utahnya kena serang Langsung mati dong Eman-eman sih Kali ini Mungkin kita bakalan serang ini dulu ya Enaknya kalau kita menang speed ya Seperti itu Chance kesempatan Eh chance sama kesempatan Sama ya Chance untuk menang itu Lebih tinggi Widi Ada yang bintang 3 tuh Tapi kayaknya yang bintang 3 itu Cuma skip-skipan doang sih Ini jadi bintang 3 juga Anjir Oke kita menang Gak sempet bikin utah jadi bintang 3 nih Karena keburu mati tadi Sama gara-gara terkena efek weak Udah bronze 2 Coba kita battle sekali lagi terakhir Semoga aja ketemu musuhnya yang CPnya jauh di bawah kita ya Biar bisa ngebikin bintang 3 dulu Aduh CPnya di atas kita lagi Otomatis kita bakalan kalah sih Masalahnya kalah speed teman-teman Uh Gue juga penasaran dengan Damage dari ini ya Soalnya Ini nyerangnya berdasarkan HP loh ya Berdasarkan max HP Kalau max HPnya tinggi Otomatis Damagenya bakal tinggi juga Kok ini efek provoke Kalau gak salah ya Aduh jangan kena weak dong Hmm kena weak Langsung kita serang aja dia Ini bisa jadi bintang 3 sih Nggak Nice banget Oh dia langsung counter attack juga Cerot cerot Hmm Kena efek weak juga loh bos Bisa ngebunuh mantep sih Aduh nggak bisa ya Hai dikit lagi tuh Aduh Hmm Mama nggak ya Nice Kita bunuh itu duluan Uh Utanya disimpen Boleh Berapa total damage nya 13.900 Wah dia ngincer DPS gue duluan ya Oke Nggak masalah Uta kita keluarin sekarang Atau kayak gimana nih ya Nah keluarin sekarang aja Kemudian Kemudian Mungkin gue bakalan ngebunuh Salah satu DPS mereka dulu ya Bisa nggak ya Ngebunuh dia Hmm Aduh nggak tau dah Bisa tau nggak ya Nggak bisa jauh banget HPnya masih tebel dia Semoga aja terkena efek weak Paling nggak Mati juga Untung nge-dodge Nice Aduh salah lagi Aduh salah lagi Harusnya otak duluan ya Harusnya otak duluan teman-teman Kebur tadi gue Kebur tadi gue co Aduh Sayang banget Nggak mati lagi dia Ultimate atau ini ya Ini aja dah Power burst Kita total damage-nya Wah kenceng banget Sampai 60 ribu nggak Oh nggak sampai 60 ribu ya Jadi speed di awal Itu adalah Kunci kemenangan Oke Mungkin seperti itu aja dulu Untuk video kali ini Makasih yang udah nonton Sampai jumpa di next video Thank you